Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita ketemu lagi dan sebelum ke sesi sharing saya ingin mengucapkan terima kasih buat keluarga besar asap sehat alami kemudian teman-teman yang masih support di sharing eksklusif dan buat teman-teman yang lain yang share, yang menonton dan saya ucapkan terima kasih dan doa saya yang terbaik untuk teman-teman semua yang mungkin saat ini dalam kondisi yang kurang sehat mungkin juga ada persoalan-persoalan khusus yang mengganggu pikiran dan minta menuntut untuk segera diselesaikan doa saya mudah-mudahan segera terselesaikan dengan maksimal dan dengan hasil yang terbaik dari sudut pandang kita sebagai manusia dan sudut pandang yang maha kuasa sebagai pencipta dan kali ini kita akan membahas titik refleksi atau terapi zona meridian untuk orang migraine disertai gangguan pada perut maksudnya gangguan pada perut itu dia mengalami perutnya seperti melilit mungkin anggaplah gangguan pada lambungnya atau pada pencernaannya yang jelas ini gak nyaman di perut jadi kalau pengen buang air besar gitu tapi gak kepengen tapi juga dia merasa kurang nyaman dan disertai dengan migraine atau sakit kepala sebelah jadi kita akan membahas treatment kesana sebelum ke situ pastikan teman-teman selalu dalam kondisi yang relax selalu dalam kondisi yang nyaman dan cari posisi untuk melakukan sesi refleksi ini dengan nyaman dan secara mandiri gak dilakukan oleh orang lain titik yang pertama kita masuk di area yang sakitnya mana misalnya sebelah kiri ya sebelah kiri pijat seperti ini nah jadi antara apa kepala atas nah bagian paling atas ya bagian belakang bagian belakang seperti ini nah tengah-tengah ini garisnya ini garisnya tarik nah kita ketemu disitu oke pencet ya boleh dua tangan boleh juga satu tangan seperti ini nah pelan-pelan aja micinya selama satu menit oke selama satu menit titik yang berikutnya ada di ada di sudut 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 depan tapi bukan yang sebelah sini ya jadi masih ada di area kepala dekat sama rambut dari situ ini juga satu menit nah selesai dari situ kita pindah ke bagian kaki nah maaf ya nah seperti ini ini ada jempol nah 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 di situ titik nah di sini di sini cara micetnya begini kalau ada sensasi hangat atau sensasi berjalan itu ada pertanda peredaran darah kita atau respon dari meridian kita berjalan sesuai dan kalau gak ada efek apa-apa pun juga gak masalah kenapa karena reaksi ini biasanya gak langsung seketika setiap orang berbeda-beda ya sama halnya dengan sensasi sensitif atau sakit ya atau yang disentuh segini aja nih ini sakit ada juga yang harus ditekan gitu baru sakit atau kerasa beda-beda jadi gak perlu diambil pusing maksudnya dipikirkan apakah ini sudah tepat atau belum karena selama zonanya tepat areanya tepat di sini insya Allah itu sudah pas untuk titiknya tinggal nunggu hasil ya setengah sembari berdoa nah nah ini kurang lebih 2 menit nah titik ini 2 menit nah sudah selesai kesini baru ujung-ujung jari depan kita lihat ceng-ceng jari nah gitu ya hanya 4 jari enggak 5 kalau nanti jari luruh ibu jari atau jempo itu beda lagi oke selesai titik ini kemudian kita bisa menggunakan sistem olah nafas olah nafasnya begini kita bisa sandaran tembok nah seperti itu tarik nafas dari hidung keluarkan dari mulut tarik lakukan selama 10 kali gerakan ini olah nafas ini nah kenapa olah nafas menurut saya olah nafas ini bisa membantu untuk melatih otot-otot perut merilekskan bagian-bagian otot yang memang gak bisa kesentuh dengan tangan dia bisa terbantu seperti yang pernah saya bahas bahwa tubuh kita itu mempunyai sistem untuk menyembuhkan dirinya sendiri ataupun pengobatan apapun bentuknya termasuk refleksi ini sifatnya adalah membantu ya membantu mempercepat dan berapa persentasenya saya bilang kondisional kalau yang bagus misalnya kita lakukan oleh terapis profesional bukan dilakukan secara orang awam secara mandiri itu biasanya ya sekitar 50 sampai 60% ya seperti itu dan kembali lagi dalam prinsip pengobatan ini 80% ada pada diri sendiri 20% nya ada pada orang lain maksudnya kalau kita menggunakan refleksi itu untuk kemungkinan bisa membantu ya hanya 20% adapun 60% tadi adalah kemungkinan berhasilnya tapi dalam konteks mindset dalam konsep meminta ke yang maha puasa itu lebih dominan pada diri sendiri ya kalau sederhana ilustrasinya ya misalnya kita pengen punya kemampuan atau punya keinginan untuk bisa sehat ya otomatis kita kan akan menghindari hal-hal yang sifatnya kurang mendukung keinginan kita kan misalnya kita kurang menjaga pola makan pola istirahatnya enggak berkualitas gitu kalau kita ingin sehat ya otomatis kita menghindari itu ya percuma kalau orang lain memberikan saran ini 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 misalnya ya tapi kalau dari diri sendiri enggak mau untuk sehat semangat juga dibutuhkan ya gitu optimis percayanya sama yang maha kuasa dan sesama manusia hanya percaya untuk saling berikhtiar atau sama-sama meminta atau support sekali lagi ini adalah teknik untuk dilakukan secara mandiri enggak dianjurkan digunakan ke orang lain karena memang setiap orang titiknya itu beda-beda dan kita harus tahu tuh penekanannya bagaimana posisi ototnya dan lain-lain ya mudah-mudahan bisa dipahami terakhir dari saya salam sehat tanpa batas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh